Oke, halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku, Tia Svd Rahayu Oke, jadi di video kali ini Kebetulan, Alhamdulillahnya Aku bisa membuat soal Untuk bocoran soal P3K 2023, khusus kompetensi Teknisnya dosen Jadi itu nanti akan ada 7 soal, atau ya Kurang lebih yang aku bahas adalah 7 soal Terkait soal kompetensinya dokter Eh dosen, mohon maaf ya Jadi nanti akan ada 7 soal yang bakal aku bahas Jadi teman-teman setelah itu di channel youtube aku Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe Like juga dan share juga ke teman-temannya Supaya aku semangat dalam Membuat konten-konten yang bermanfaat Oke, kita mulai soal yang pertama Nah disini ada soal yang pertama Pendidik profesional Dengan ilmuwan dan Tugas utamanya itu mentransformasikan Mengembangkan dan Menyebarluaskan Ilmu pengetahuan, kemudian Teknologi dan seni melalui pendidikan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Ini merupakan definisi dari siapa Yang A guru besar, yang B profesor, yang C dosen, yang D pendidik Atau yang E guru Nah disini yang namanya pendidik profesional Berarti sudah bukan tingkatan guru lagi Bukan tingkatan pendidik lagi Pendidik benar Cuma karena yang namanya sudah Masuk ke tahapan pendidik ya Dengan profesional Berarti lebih masuk ke dosen Ya teman-teman ya Jadi jawabannya yang mana Yang C dosen Kalau dia pendidik Yang tugasnya adalah Apalagi disini adalah mengembangkan Mentransformasikan Melalui pendidikan Penelitian Kalau guru gak mungkin Melakukan penelitian Ibaratnya siswanya ya kan Kadang boleh guru penelitian Cuma disini Yang harus sering adalah Untuk pengabdian kepada masyarakat Penelitian pendidikan Berarti dia sudah Lingkupnya ke dosen Begitu ya teman-teman ya Bisa dipahami soal yang pertama Tapi kalau tingkatannya Untuk guru saja Dia hanya mengajarkan saja Mengajarkan Kemudian mendidik Kayak gitu Ya Tapi kalau disini untuk pendidik Tugasnya yang pertama adalah Memberikan pendidikan Mengajar juga ya Memberikan ilmu Menyampaikan ilmu Mentransformasikan ilmu Tapi kalau dosen Sudah ke tahap Penelitian Pengabdian Ya Kemudian juga sudah Tahapan Mentransformasikan Mengembangkan Ya kan Mengembangkan Ilmu pengetahuan Kepada Mahasiswa Kalau profesor Ya dia juga sudah Benar sih Cuma disini yang masih Tahap pendidik Profesor Tidak wajib untuk mendidik Dosen itu kan masih Wajib Ya Oke bisa dipahami Soal yang pertama Kalau misalnya ada pertanyaan Boleh banget tulis di kolom komentar Supaya aku semakin semangat juga Dalam membuat Soal-soal Dan menyampaikan informasi Kepada teman-teman Next soal yang kedua Oke soal yang kedua Jabatan fungsional dosen Ini termasuk dalam Rumpun pendidikan tingkat berapa Yang A Pendidikan menengah Yang B Pendidikan tinggi Yang C Pendidikan jabatan karir Yang di pendidikan dasar Yang E Kementerian pendidikan Oke kira-kira jawabannya Yang mana nih teman-teman Oke Disini jabatan fungsional Ini merupakan Rumpun pendidikan tingkat apa Otomatis pendidikan tingkat tinggi Ya kan Oke Kalau pendidikan tingkat menengah Berarti masih ke Guru Ya kan Kalau sudah pendidikan tinggi Adalah untuk dosen Jabatan karir Pendidikan dasar Itu masih ke Yang dasar dulu Kementerian pendidikan juga Bukan Ini lembaganya Jadi jawaban yang paling tepat Kalau jabatan fungsional dosen Itu ya pasti ke pendidikan tinggi Kalau pendidikan dasar Ini untuk guru SD Ya Pendidikan menengah Untuk SMP Untuk tinggi Itu berarti sudah ke Situ ya dosen Ini pensilnya agak Oh iya Oke Sudah bisa dipahami ya Soal nomor 2 Soalnya masih gampang-gampang Untuk soal teknis Soal nomor 3 nih Jabatan fungsional tertinggi Bagi dosen Yang masih mengajar Di lingkungan Satuan pendidikan tinggi Adalah Apa Oke Yang A Guru Yang B Pendidik Yang C Profesor Yang D D Dosen Atau yang E Rektor Yang jelas Rektor adalah Bukan Ya Kalau disini Jabatan tertinggi Berarti bukan guru Guru ini untuk sekolah Ya Sekolah Kemudian pendidik Juga bukan Ini biasanya Lebih ke Bimbel Atau Lebih ke Tempat Mengajar Yang lainnya Terus Kalau dosen Itu bukan Jabatan tinggi Bukan Jabatan tertinggi Bukan Tapi yang tertinggi Adalah Profesor Begitu ya Teman-teman Jabatan Tertinggi Jabatan Tertinggi Ya kan Kalau tertinggi Berarti Dia itu Sudah Menjadi Dosen Di Jabatan tertinggi Di lingkupnya Dosen Berarti Dia adalah Profesor Begitu Teman-teman Bisa dipahami Soal nomor 3 Kalau misal bisa Kita lanjut Soal berikutnya Next Oke Soal berikutnya nih Teman-teman Berikut ini Merupakan jabatan Akademik dosen Kecuali Yang A lektor Kepala Yang B lektor Ahli Yang C Profesor Yang D Asisten Ahli Yang Elektor Yang jelas Asisten Ahli Bukan Ya Merupakan jabatan Akademik dosen Kecuali Oke Kecuali Asisten Ahli Berarti Iya Biasanya Iya Yang kecuali Ini biasanya Iya Lektor Iya Profesor Iya Lektor Kepala Iya Tapi Lektor Ali Bukan Oke Bisa dipahami Ya teman-teman Oke Nanti teman-teman Bisa cari materinya Dalam google Ini aku menjelaskan Soal-soal yang Menurut aku Itu inti Untuk teman-teman Sampaikan Oke Soal berikutnya Soal nomor 5 Berikut ini merupakan tugas pokok jabatan akademik dosen Yaitu melaksanakan apa? Yang A. Pendidikan Yang B. Pendidikan Pembelajaran Pengabdian kepada masyarakat Yang B. Pendidikan Pembelajaran Dan Penilaian Yang C. Penelitian Publikasi ilmiah Dan Pengabdian kepada masyarakat Yang D. Pembelajaran Penilaian Dan Pengabdian masyarakat Yang E. Pendidikan Penelitian Dan Pengabdian kepada masyarakat Oke kira-kira yang paling berbeda itu yang mana? Kalau di lingkup akademik Berarti yang pertama jelas melakukan pendidikan 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 Iya penelitian Cuma nanti Kan ya Publikasi ilmiah juga Itu sampingannya Maksudnya Untuk penunjangnya Tugas pokoknya adalah Melakukan pendidikan Penelitian Dan Pengabdian kepada masyarakat Kalau pendidikan Pembelajaran Pengabdian masyarakat Iya ini ya Tapi Ini kurang penelitian Kemudian pendidikan Pembelajaran Dan Penilaian Iya itu tuh guru gitu ya Penelitian Publikasi Dan Pengabdian masyarakat Iya tapi disini tuh Kurang penelitian Kurang pendidikan Dia itu gak mendidik berarti Kayak gitu ya Kemudian yang D Pembelajaran Penilaian Dan Pengabdian masyarakat Oke Tapi bukan penilaian saja Penilaian itu tuh hanya sebagai Kalau di Kepada mahasiswa Tapi tugas dia itu ya Melakukan pendidikan Penelitian Dan Pengabdian kepada masyarakat Begitu teman-teman Oke soal berikutnya nih Beban kerja dosen Adalah gambaran Beban SKS dosen Ya Dalam melaksanakan Tridharma Dalam Selama satu semester Kedepan Dengan unsur-unsur utama Terdiri dari apa Yang A Pendidikan Yang B Pendidikan Kerjasama Dan Pengabdian masyarakat Yang C Pendidikan Dan Pengajaran Penelitian Dan Pengabdian kepada masyarakat Kemudian yang D Kerjasama Kemudian yang E Pengabdian masyarakat Dan Penelitian Kira-kira yang benar yang mana nih Pendidikan dan pengajaran Kemudian ada Penelitian Dan Pengabdian masyarakat Ada tiga Bukan kerjasama Bukan hanya pendidikan Bukan hanya kerjasama Bukan hanya dua Karena yang namanya Tri Berarti kan tiga unsur Apa aja Pendidikan Ya Pendidikan Kemudian yang kedua adalah Ini pendidikan Dan Pengajaran Pengajaran Kemudian yang kedua adalah Penelitian Kemudian ada Pengabdian Kepada Masyarakat Oke Oke Ya Berarti jawabannya mana Yang C Bisa dipahami ya teman-teman ya Oke Kalau misal bisa Kita bisa lanjut Ke soal berikutnya Next Soal berikutnya nih Batas rentang SKS Untuk dosen Maksimalnya itu berapa Yang A Tiga SKS Dalam satu semester Yang B 16-24 SKS Dalam satu semester Yang C 6-12 SKS Dalam satu semester Kemudian yang D 6 SKS Dalam satu semester Yang E 12-16 SKS Dalam satu semester Oke Kira-kira jawabannya yang paling benar Yang mana Dalam satu semester Teman-teman kan Maksimal adalah Boleh mengambil 24 SKS Berarti cari yang jawabannya adalah Maksimal 24 SKS Berarti jawabannya yang B Ngomong kan teman-teman Intinya dalam logika Kayak gitu tuh Aslinya tuh gampang Tinggal teman-teman Bagaimana dalam Menerapkannya Oke Ada pertanyaan Kalau misal belum ada pertanyaan Terima kasih buat teman-teman Yang sudah support channel youtube aku Jangan lupa subscribe Dukung channel youtube ini Bisa mencapai 50 ribu subscriber Di tahun ini Syukur-syukur bisa mencapai 100 ribu subscriber Supaya aku semakin semangat Dalam membimbing teman-teman Semoga diberikan kemudahan Kelancaran Kesehususan Dan keberhasilan Dalam segala urusan Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel youtube aku Semoga bisa lulus P3K tahun 2023 Dan ditunggu video-video aku Selanjutnya Bye bye